Mbak Monika, tadi kita sudah menyaksikan pertama tadi Pak Jokowi menyampaikan gaya seperti sebagaimana disampaikan tadi awalnya, sempat menggulung kemeja. Apa yang Mbak Monika amati? Oke, ini bicara subconscious atau bawah sadar. Seperti sebelumnya, bahwa menggulung kemeja ini siap untuk bekerja, bukan untuk retorika. Nah, kalau kita lihat blinking rate atau kedipan mata, normal, manusia kira-kira tiap 4 detik sekali blink sekali. Ini biasa, dan beliau menggunakan, nah seperti ini, jadi tangan ini digunakan untuk penegasan dari kata-kata yang diucapkan. Jadi tidak terlalu banyak bocor dalam hal body language, tidak banyak effort untuk itu. Karena mengumpulkan kekuatan semuanya kepada kata-kata atau verbal style yang digunakan. Seperti ketukan begitu ya. Dan beliau juga menggunakan diksi, dilan. Ya, dilan digital. Saya perhatikan di paslon 01 ini banyak menggunakan verbal style dalam bentuk kata-kata. Seperti yang sebelumnya juga ada 10 years challenge. Ya, waktu Pak K. Maruf ya. Ini juga kita lihat di verbalnya banyak menggunakan, ya ada diksi yang, wah baru pertama, di segmen pertama sudah ada. Secara subconscious, audiens juga akan melihat ada dilan. Jadi ada sesuatu yang mengejutkan di sejak dari pertama gitu ya. Ada sesuatu yang baru gitu ya. Dan ini saya pikir sebuah usaha dari Pak Jokowi untuk menjadikan apapun yang disampaikan oleh beliau dan sosok beliau sebagai orang yang dekat dengan isu kekinian. Oke, dekat dengan isu dan juga dekat dengan kaum yang berada dalam isu itu, kaum milenial misalnya. Nah, kalau Pak Prabowo gimana, Pak Monika? Pak Prabowo, kalau kita lihat, beliau ini blinking ratenya agak meningkat. Apa sih sebetulnya kenapa blinking ratenya meningkat gitu ya? Ini mungkin terjadi banyak berpikir atau cognitive loading. Banyak berpikir akan bicara apa gitu. Juga mungkin kondisi di panggung seperti ini pastinya akan menimbulkan stress tersendiri. Oke, jadi ada agak ada nervous juga ya? Iya, ada. Dan resiko pakai just double brace adalah ketika duduk tuh nggak nyaman. Apalagi postur ya? Terima kasih telah menonton!